Sudarlun penyidik kejaksaan tinggi Aceh menyita uang sebanyak 36 miliar rupiah lebih dari PT Perikanan Nusantara sebagai barang bukti dalam perkara dugaan korupsi pada proyek keramba jaring apung lepas pantai di Sabang pada tahun 2017. Uang dalam pecahan 100 ribu rupiah sebanyak 29 bal, pecahan 50 ribu rupiah sebanyak 14 bal dan recehan sejumlah 10.875.000 itu disita dalam bentuk tunai. Setelah disita uang ini dititipkan ke rekening penampungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh dan akan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Ini merupakan inisiatif dari titik baik dari rekanan dan juga upaya dari penyidik untuk mengembalikan dan mengembalikan dan kerugian negara yang diperlukan karena pengadaan keramba jaring apung lepas. Cukup ya? Kasus tahun berapa nih Pak? Kasus 2017. Enggak, kasus 2018, cuma pengadaannya di 2017. Selain menyita uang, sebelumnya penyidik juga telah menyita keramba yang tak fungsional dan kapal operasional terkait proyek itu. Dari Bandar Aceh Budi Patria, Serambion TV